selamat menikmati di paketnya ini unitnya ini smart leather case di diagonal 13,3 in dual speaker stereo lubang visa ukuran 7,5 cm selanjutnya ada metal stand adaptor 5V 3A inputnya 100-240V buku manual dan kartu garansi kabel type-c to type-c kemudian kabel USB A atau USB standar untuk type-c ini dapat dua ya kabel ini untuk charging colok ke laptop untuk fitur touch screen kalau dikoneksikan ke laptop kemudian kita ada kabel HDMI standar 2 HDMI mini selanjutnya untuk didudukan ke metal stand yang ini sangat simple seperti ini kita bisa kencangkan sudah kencang seperti ini selanjutnya untuk pemasangan leather case seperti ini ini yang ada patokannya ada lubang spingker di leather case ini screen protectornya kita lepas dulu biar nanti lebih jelas kita lihat gambar di monitor ini sudah terpasang dengan baik selanjutnya akan kita nyalakan kita akan koneksikan ke smartphone yang memiliki port type-c tetapi fitur handphone tersebut haruslah sudah memiliki teknologi DEX seperti kalau seri Samsung dari seri S8 dan di atasnya kemudian Galaxy Note Note 8 dan seri di atasnya mari kita coba koneksikan ini type-C koneksinya ke sudah nyala kita tes touch screen ini koneksinya ke HP smartphone yang memiliki fitur untuk type-C seri DEX sampai jumpa kemudian aku Kita bisa main game-game yang lainnya Selanjutnya kita akan Koneksikan ke Laptop Atau notebook Untuk koneksi ke laptop Kita akan menggunakan kabel HDMI Dan bila dicolok kabel HDMI Saja, fungsinya Hanya akan sebagai Monitor tambahan Atau extended monitor Seperti ini Mencolokkan, mengkoneksikan Kabel HDMI Dari laptop Pastikan sudah kencang Dan ke Pod mini HDMI Dari produk ini Kemudian kita tekan tahan Tombol refresh Yang paling bawah Di monitor Selama 3 detik Seperti ini Sudah nyala Tetapi fungsi touch screennya Belum bisa Di monitor Untuk mengaktifkan Fitur touch screen Dibutuhkan Satu kabel lagi USB A Atau USB standar Ke USB C Kita koneksikan langsung Yang type C Yang Nomor 2 Dari atas Seperti koneksi Smartphone yang tadi Sudah kita koneksikan Maka Fitur touch screennya Sudah berfungsi Seperti ini Untuk Koneksi ADMI Jenis ini Juga Diperuntukkan Untuk Konsol-konsol game Seperti PS4 PS5 Nintendo Nintendo Wii Xbox Dan lain-lain Demikian review kali ini Terima kasih Sudah menonton Terima kasih